selamat datang kembali di channel rumah abang ini bukan pembaharang harga cocok langsung di bingung kali ini abang berada di Paris 2 ya nah tadi itu kita lihat tuh jalan Paris 2 disana dan kita berada di kluster premium lebar jalan bisa sampai 9 meter seperti ini menggunakan papim blok terus sampai ke belakang dan tipenya seragam 388 jadi dua lantai disini ya nah seperti apa rumahnya yuk kita bongkar alright nah yang bertanya-tanya apa nama kluster yang ada di Paris 2 ini namanya kluster Glow de Paris nah rumah di belakang abang ini akan dijadikan rumah contoh tapi dalam tahap pembangunan ya mungkin sekitar masih 70% lah ya tapi kita akan masuk ke dalam nah sebelum masuk ke dalam abang terangkan dulu untuk kluster disini kelebihannya atau keunggulannya ya tadi sudah dijelasin depan jalan lebar 9 meter sudah ada papim blok sampai ke belakang kemudian listriknya itu pakai kabel tanam nah untuk lampu-lampu ini pakai panel surya surya panel kalau siang mati malam hidup selain itu disini juga ada pasum pasum ada taman ada taman bermain anak ada apa lagi ya gasebo ada tempat putaran mobil juga jadi ya layaknya rumah kluster-kluster premium wajib seperti itu sorry agak-agak ribut tapi di belakang lagi ada pengerjaan tapi jangan ya masih kedengaran kan suara abangan nah kita masuk ke area rumah contohnya yang lagi tahap bangun terasnya aja seperti ini ya sudah di keramik pastinya ada sedikit menyisakan taman taman kecil lah disini ya ada taman kecil disini PDAM lancar jaya untuk listrik 5500 watt di pasar depannya sudah ada kaca nah ya kaca jendela seperti ini tinggi seperti ini mereknya kons dan tebal dan ini ada perdam suara jadi enggak kaleng-kaleng untuk kaca depannya nanti pintunya selebar ini menggunakan dua daun pintu dan itu menggunakan bahan jati bukan pengkirai jati men kelihatan premiumnya nah kan lanjut ke area karpot nah karpot bisa muat sampai dua mobil seperti ini motor aja bisa bersusun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 motor 10 lah sempit sempitkan dikit tapi itulah gambaran kartunya bisa sampai dua mobil nah kita masuk ke area ruang tamu langsung masuk ruang tamu nantilah kalau udah jadi kita ketahuan itu seperti apa ini sudah input ya interior interior seperti ini ada kotak-kotaknya itu seperti ini bahannya ada menggunakan multiplex ya kan jadi tambah manis rumahnya dan disini sebelum masuk ke area ruang tengah sudah ada powder ruang powder ruang WC untuk tamu sudah disiapkan disini lengkap dengan WC duduknya masuk masuk sudah ada postapelnya juga shower saya kurang tahu apakah dikasih atau tidak kita tunggu saja nanti nah lanjut ke ruang tengahnya atau ruang keluarganya ruang kolam keluarganya sebesar ini ya dan pasti kalian melihat di belakang abang ini apa ada kolam renangnya jadi disini ada dua pilihan ya bisa pakai kolam renang bisa tidak nah ini salah satu yang unit pakai kolam renang nah coba kita masuk ke area kolam renangnya nah kalau pernah seperti ini ya sudah dikasih keramik dengan motif kayu jadi bener-bener pas lah ya kayak di vila-vila begitu ya nah disini juga ada filter sudah disiapkan jadi kalian jangan khawatir ada kolam renang tapi tidak ada filter kan nggak lucu ini sudah disiapkan bahkan disini ada area samping rumah masih ada sekitar ya satu meter setengah lega untuk sirkulasi udara oke lanjut kita masuk ke area belakang eh Maria lantai satu ada satu seperti apa nah sini ini sih Bang ya ini ada dry kitchen dry kitchen sudah lengkap sama kitchen set seperti ini ada islandnya ini tempat disiapkan juga tempat kulkasnya dan sini area wet kitchen dapur basah juga sama sudah lengkap dengan kitchen set setinggi ini jadi banyak sekali bisa naruh piring naruh sendok kebayangkan piringan piringnya sebanyak apa kalau kalian taruh di sini ya kan nah ini ruangan apa ini ruangan lebih ke ini lebih ke gudang sama tempat instalasi air tuh buka-tutup buka-tutupnya nah sudah disiapkan disitu jadi enggak berantakan acak-kadut gitu lah ya karena denahnya sudah diatur seperti itu kemudian di lantai satu ini sudah ada satu kamar nah ini bisa dipungsikan sebagai kamar orangtua lengkap juga dengan interiornya seperti ini sudah ada lemari lemari juga sudah dibikin jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin interior untuk kamar ini sudah ada bahkan sudah ada private toiletnya juga nah untuk perlu kalian ketahui juga di Glow the Paris ini setiap kamar sudah dikasih toilet lengkap dengan full sanitari nya keramik sampai ke atas Oke lanjut kita ke lantai dua oke lanjut kita ke lantai dua ya lantai duanya seperti ini lebar bisa sampai 1 meter 1 meteran lah ini 1 meter 20 mungkin ya jadi bener-bener lebar aman terpijakan kakinya juga pas di kaki coba kalian cek nah pas di sepatu abang nih jadi enggak enggak susah kalau naik ke lantai dua enggak terlalu capek lah ya ini lantai duanya di lantai dua ini terdapat empat lah ya sama kamar asisten rumah tangga nah ini bisa dibikin area santai bersama keluarga juga sudah sama interior seperti ini ya ini kamar anak ya nah kamar anak sudah disiapkan dua jendela dan kaca seperti ini jadi sirkulasi udara dan pencahayaan memang pas di kamar anak ini ya ini juga ada nih lemari jadi kalian nggak usah takut sudah disiapkan untuk lemarinya nah nanti lantainya dikasih flooring ya sementara belum dikasih flooring dulu tapi kedepannya akan dikasih flooring nah ini 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 kamar anak juga ada toiletnya seperti ini ya mewah sudah ada sawernya lengkap tempat tidur juga sudah dibikin seperti ini nakas kiri-kanan juga sudah dibikin jadi kalian nggak perlu beli-beli meja kecil untuk nakas lah ya plafon di lantai dua juga tinggi nih mungkin sekitar 3,5 meter gitu lah ya kan lanjut ini kita ke kamar anak yang kedua sorry masih berantakan seperti ini karena masih tahap finishing juga ada lemari nih nah lemarinya seperti ini nih teman-teman sorry agak gelap ya kalau belum ada lampu nah ini toilet di kamar anak kedua ada skylightnya ada apa sih namanya ini shower drop shower apa rain shower bahasa kerennya turun sorai jatuh ke kepala tuh jadi kesannya kayak mandi hujan gitu karena itu itu mahal kalau disini mahal mewah udah lengkap lah ini ya semuanya jadi memang rumah premium tuh seperti itu enggak setengah-setengah gitu kan nah disini sudah ada void juga voidnya aman sudah dikasih tempered glass seperti ini jadi enggak keamanan terjaga jangan sampai kalian meloncat ke bawah gitu kan tapi intinya void ini fungsinya untuk sirkulasi udara dan pencahayaan tadi ya bisa jadi lihat teman-teman kita mandi di sana seru lanjut kita ke kamar utama atau main room nah ini master bedroomnya master bedroomnya sebesar ini ya dan sudah dimanjakan dengan pemandangan keluar nah sudah ada nih jadi kacanya menggunakan kaca kita geser seperti ini pintu kacanya ya dan asli di depan rumahnya sudah ada balkon juga balkonnya panjang sekali tuh tapi kita jangan ke sana dulu kita coba masuk ke area walk-in closetnya di master bedroom ini dan tidak lupa juga di master bedroom ini sudah disiapkan kaca-kaca seperti ini nah kelihatan untuk private toiletnya masih masih paling suka gitu kalau ada bermain-main dengan skylight skylight seperti ini kesannya dramatis ya enak seru jadi mandi ada cahaya alami jatuh ke kita itu bisa dibayangkan kita mandi gitu kan pagi ini ada masih ada rain rain shower ya bahasanya ya pokoknya itu ya jadi ada wastafelnya juga sudah siap duduknya juga ada keramik ya keramik sampai ke atas bukan keramik sih ini granit bro granit tapi motifnya marmer ya mewahnya dapat Oke lanjut kita ke area teras yang tadi abang bilang nah ini area terasnya ada terasnya panjang ya jadi kamar utama itu master bedroom itu dimanjakan dengan pemandangan keluar udara sirkulasi semuanya di master bedroom itu dimanjakan nah ini juga bisa dipungsikan untuk tempat santai-santai bersama keluarga gitu kan dan menggunakan kaca-kaca reben seperti ini untuk pemanis di pasar depannya jadi kalau jarak dekat kalian lihatnya seperti ini nah ini ditaruh meja kursi kopi rokok udah nyantai udah itu tuh nah ini pintunya juga kaca nih Nah kalau kalian nggak percaya pintunya kebal kacanya seperti ini dan ini sudah ada peredam suara nih ada karetnya nih di suasana yang ribut-ribut di luar enggak terlalu kedengaran kalau di sini kita tutup dulu dan di belakang nah di belakang jangan sampai lupa nih di belakang untuk area asisten rumah tangga Bang dimana kamarnya kita kasih lihat Oke jadi di sini nih di sini juga bisa area service area ya bisa kalian manfaatkan juga seperti itu untuk jemur baju untuk cuci bahwa ini kamar asisten rumah tangganya seperti ini ya dan juga ada toiletnya juga jadi benar-benar private bibik-bibiknya nggak perlu masuk ke dalam untuk kerja nggak perlu ganggu di dalam dia sudah bisa fokus di area nya sendiri di sini nah keluarnya dari mana aman di sini bisa keluar asisten rumah tangga bisa turun ke bawah nih ke area dapur nih nah ini kita bongkar harganya agak curam tapi karena ada pegangan nih aman ya jadi langsung menuju ke kamar asisten rumah tangga oke tembusnya langsung ke sini nih ke area kolom renang nah jatuh-jatuhnya balik lagi nih ke ruang tengah ya kan oke jadi kita bongkar lah ya masalah harga ini men ya yuk kita ke depan men biar enak men kita bongkar harganya untuk rumah yang ada di glow depan hari sini dengan tipe 388 luas tanahnya 15x18 kamar 4 plus 1 serta WC nya 5 plus 1 nah ada kolom renang tadi seperti itu ditawarkan ke kalian harga 3,9 m nah untuk kolom renang yang ada kolom renangnya mungkin ada kenaikan harga mungkin 4 m lebih tapi itu bisa dibicarakan dan yang pasti cara bayarnya juga itu sedap ya bisa cash tempo selama 5 tahun tanpa DP jadi kalian bisa cicil langsung ke developer selama 60 kali atau 5 tahun nanti ada hitungannya kalian bisa DMDMA bank WAWA bank atau kalian pengen KPR nah KPR juga bisa nih di sini DP yang pasti minimal 20% untuk bank bebas kalian mau pakai bank apa kita masih bisa di kluster Glow Depanis ini info lebih lanjut survei survei atau tanya-tanya atau negosiasi bisa langsung hubungi abang hubungi WA bank DMDMA bank kita langsung jumpa di lokasi sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa like comment share and subscribe channel rumah abang jangan lupa ini rumah abang gua nama semarang harga cocok harga cocok langsung dibina ah iya hahaha hahaha